Baik pemirsa, saya gak berpanjang-panjang, saya akan mulai dengan komunikasi politik dulu. FNI Gazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam, Datuk Karnilias dan para pemirsa ILC. Sebelum kita mulai, itu ada masalah dengan lagu tadi ya. Lagunya Wahai Presiden kita yang baru gitu ya. Mungkin maksudnya baru, saya cuma mau menjelaskan, baru itu maksudnya siapapun yang terpilih nanti jadi baru gitu ya. Diperbarui lagi. Oh diperbarui lagi, ya ya ya. Supaya jangan salah sangka, supaya para pemirsa jangan salah sangka. Maksudnya Presiden kami yang baru itu, kalau terpilih lagi diperbarui. Atau yang baru yang terpilih juga bisa maksudnya begitu. Yang kedua, ini malam ini judulnya luar biasa dan saya yakin... Yang baru juga, kalau baru itu stok lama. Baru tapi stok lama. Stok dari El Clasico. Makanya saya diundang lagi nih, sudah lama agak enggak karena judulnya El Clasico. Jokowi Prabowo. Jadi dalam sejarah El Clasico itu, ada 243 kali pertandingan sampai saat ini. Itu Barcelona unggul 97, Real Madridnya itu 95 dan 51 kali seri. Itu kalau enggak dihitung yang eksibisi. Kalau di total eksibisi 276. 116 Barcelona unggul, 99 Real Madrid, 61 imbang. Ini kan kita mulai dari El Clasico dulu. Tapi yang paling menarik dari El Clasico itu ada 4 pemain yang bermain paling banyak. Yaitu Gento, Manuel Sanchez, Xabi, dan Sergio Ramos. Nah menariknya Sergio Ramos ini dari 42 kali bermain untuk El Clasico. Untuk Real Madrid, itu dia sudah pernah mendapat 22 kartu kuning sepanjang sejarah permainannya. Dan 5 diperolehnya dari El Clasico. Bahkan 3 yang terakhir itu, 3 tahun berturut-turut diperoleh dari El Clasico. Ini untuk menggambarkan betapa El Clasico itu betul-betul seru. Sampai seorang Ramos pun bisa memperoleh 5 kartu merah dalam sejarah kehidupannya di El Clasico. Nah balik ke bagaimana orang memprediksi siapa pemenangnya. Pertama-tama pasti survei. Jadi Datuk Garnelias dan para pemirsa. Kalau survei betul berjalan sebagaimana biasanya, sebagaimana adanya. Dengan jumlah survei yang besar menyatakan pasangan 0-1 yang akan menang. Betul ya, ada lembaga-lembaga survei di sini. Dan sangat sedikit atau seperti terkesan tidak terkenal lembaga-lembaga survei yang menyatakan 0-2 menang. Maka kalau itu semua normal-normal saja, ya 0-1 yang menang. Gitu ya. Tetapi saya mau mencatat ini sambungan sedikit dari diskusi yang sangat menarik tapi waktu itu terpotong. Ada Prof. Renal Kasali dan Rocky Gerung soal post-truth ya. Yang khususnya pada waktu itu Prof. Renal Kasali secara sangat baik mengatakan kalau bicara hoax, referensinya jangan satu dong. Agak banyak gitu. Mulai, bisa dimulai dari dinasti Ming sebetulnya kalau mau. 1661, lalu dilanjutkan drummer of Tedward gitu ya. Sebagai hoax tercatat pertama kali tahun 1661 ya. Sesudah 1617 dinasti Ming. Kemudian ada juga yang terkenal filmnya Richard Gerr soal The Hoax ya. Itu salah satu film yang termasuk 10 film terbesar dalam sejarah Amerika Serikat tahun itu gitu. Nah yang menjadi menarik sebetulnya Alan Sokel ini yang dikenal dengan Sokel Hoax itu kurang lebih saya ingin mengatakan bisa diparalelkan dengan post-truth yang sedang terjadi pada lembaga-lembaga survei pada hari ini. Siap-siap nih ya para lembaga survei yang ada pada hari ini. Di mana Alan Sokel ini mencoba memasukkan tulisan pada sebuah jurnal yang sangat terkenal pada waktu itu ya. Jurnal Social Text di mana para editornya itu sangat-sangat terkenal seperti Jameson atau Rose. Sangat sulit untuk masuk di jurnal itu. Nah dia melakukan tes kalau memasukkan sebuah tulisan dengan dua pendekatan. Yang pertama kelihatan isinya bagus dan yang kedua memuji-muji atau menggunakan posisi ideologis dari editornya diterima atau tidak? Ternyata diterima baru kemudian dia muat tulisan di jurnal lain lingua franca dengan mengatakan semua yang saya tulis itu bohong, itu adalah hoax. Kok Anda bisa meloloskan seperti itu? Saya mau tarik ke post-truth dari lembaga-lembaga survei pada hari ini. Itu editor-editor yang terkenal menggunakan kekuasaan dalam tanda koteks, dalam tanda kutip itu, ilmunya, bahkan ada asosiasinya, editorial boardnya untuk mengatakan apa yang dia tampilkan itu adalah benar. Dan harus diterima oleh para pembaca jurnal yang sangat bergengsi itu. Sekarang saya mau nukik ke bumi dengan mengatakan begini, berapa dari Anda yang ada di studio ini maupun yang sedang menonton di rumah, percaya bahwa lembaga-lembaga survei kita memang sedang membiayai sendiri setiap kali melakukan survei. Ada yang percaya enggak di studio ini? Dan di rumah ada yang percaya? Saya ulang pelan-pelan, ada enggak di studio ini yang percaya bahwa lembaga-lembaga survei, ini mohon maaf dia agak menyakitkan ya, tapi enggak apa-apa, kita bahas tuntas. Karena kata Datuk Karni Ilyas, malam terakhir ini. Ini malam terakhir, el klasico ini. Jadi kita bongkar tuntas. Saya ingin bertanya kepada semua yang hadir di ILC malam ini dan para penonton di rumah. Siapa di antara Anda? Nanti kan bisa di foto itu ditampilkan lagi di layar ILC. Yang mau tunjuk tangan, apakah Anda percaya? Setiap kali lembaga survei ini mengatakan, kami membiayai sendiri survei yang kami lakukan, saudara-saudara. Enggak ada? Enggak ada? Nah, ini yang kemudian menjadikan sebuah pembalasan dalam konteks post-truth yang juga mengandung hoax, yang dikenal kurang lebih seperti ini. Kamu tipu aku, aku pun tipu kamu. Jadi artinya, tidak sedikit sekarang publik yang merasa lembaga survei Anda memang menipu aku, maka ketika dikau menanyakan kepadaku, aku pun menipu kamu. Ini terjadi di Amerika Serikat. Terjadi di Amerika Serikat. Nanti kita bisa berdebat lebih detail, jangan kita selalu berpegang pada lembaga survei yang katanya sangat sering mengatakan hasilnya terkenal. Bahkan lembaga survei yang kecil pun bisa akurat. Kalau dia mampu menangkap apa yang sedang ada di tengah masyarakat, termasuk juga menangkap barangkali post-truth ini. Mau kita lihat hasilnya, di DKI Jakarta, lembaga-lembaga survei pada pilkada mengatakan hasilnya berada dalam margin of error. Ingat ya Datuk Kardelias pada waktu itu, ternyata kemudian Anies itu menang dengan selisih 15,9 persen. Di pilkada Jawa Tengah, itu ada lembaga survei, mohon maaf nih kalau ada yang ada di sini malam ini juga. Itu ada yang memberikan di Jawa Tengah Sudiriman Said dan Ida itu hanya 13 persen. Hasilnya kemudian mencapai 41,22 persen. Di Jawa Barat, ada yang memberikan pada pasangan Sudrajat Saiku 8 persen. Hasilnya akhirnya 28,74 persen. Lalu dicari-carilah, persis seperti editor dari jurnal terkenal tadi ya, itu social text itu. Dia mencari-cari, kenapa memuat tulisannya Sokol yang mengandung hoax pada waktu itu. Dikatakanlah bahwa sebetulnya ini adalah sebuah uji coba yang baik bagi ilmu yang inklusif. Lalu dicari-cari lagi bahwa sebetulnya kami memberikan beberapa catatan untuk dirubah, catatan kaki utamanya, tetapi dia tidak melakukannya. Nah sekarang dalam survei-survei kita disebutkan bahwa ya yang terjadi adalah, ini agak menarik nih nanti mohon juga teman-teman lembaga survei yang ada menjelaskan. Nah menjelaskan dengan mengatakan bahwa sebetulnya kan ada batas bawah dan batas atas lembaga survei, hasil-hasil survei itu gitu ya. Nah kadang-kadang yang kita pakai batas bawah, kadang-kadang yang kita pakai batas atas untuk menjelaskan perbedaan. Misalnya dari Lidbang Kompas yang mengatakan itu 49 persen, ada lembaga survei yang mengatakan 58 persen. Kalau sudah 58 persen berarti pilpres sudah selesai. Nah bagaimana menjelaskan 58 dan 49 ini yang pasti lebih dari margin of error? Ternyata dijelaskan dengan, oh kadang-kadang menggunakan batas bawah, kadang-kadang kami menggunakan batas atas. Oh jadi suka-sukanya nih, gak ada batas tengah jadinya nih Burhanuddin tadi. Bisa orang lain pas pakai orang lain pakai batas bawah, oh kami anggap anda pakai batas atas. Kalau orang lain pakai batas atas, oh kami anggap anda pakai batas bawah. Kayak film Warkok, atas enak bawah enak, kurang lebih begitu lah ya. Jadi digunakan mana yang sedang enak saja. Nah kesimpulan saya di samping nanti ini harus dijelaskan. Kalau saja ini betul-betul terjadi seperti di Amerika Serikat yang kita sebut shy trumper itu ya. Orang yang tidak mau mengatakan dirinya sedang akan memilih trum. Atau disebutkan dari hasil penelitian Pew Research Center, ada orang-orang yang sedang marah terhadap institusi. Dan di Indonesia jangan-jangan institusi itu adalah lembaga-lembaga survei. Nanti silakan loh membelah dan membuka dirinya secara terbuka di sini. Maka bisa jadi itu yang akan muncul. Karena saya melihat ada sebuah fenomena pada Pilpres kali ini. Hampir sama seperti dengan di Amerika Serikat. Di mana dikatakan, it is easy to hate Trump. Agak gampang membenci Trump itu. Tapi juga it is hard to like Hillary atau Clinton. Nah dalam konteks ini, saya mau menutup dengan tiga hal. Hal yang pertama, saya berkali-kali di ALC ini Dato' Garnelias menjelaskan, saya beranggapan Bapak Presiden Jokowi itu tidak pernah mengutarakan pernyataan yang menghina, menyudutkan atau menghujam ulama. Nah, nanti bisa dibahas oleh Ustaz Haikal. Pernyataan tidak pernah ada. Tapi kenapa ada seperti perasaan yang sampai hari ini pun di ujung-ujung kampanye, masih seperti belum terlalu mengalir mulus antara Bapak Jokowi Dodo dengan umat Islam. Ya nanti Ustaz Haikal lah yang mencoba bisa menjelaskan di sini. Itu dalam konsep tadi, mana yang it is easy dan mana yang it is hard tadi. Nah sekarang saya mau mencapai dengan dua isu yang menurut saya perlu juga dijelaskan di sini dan akan menentukan hasil pemilihan pada tepatnya minggu depan hari Rabu 17 April. Isu yang pertama perlu dijawab oleh tim sukses 01. Ini menentukan sekali, dalam konteks semudah-mudahan dengan ini, pemilu ini, pemilu serentak pertama ini ya, sama seperti El Klasiko, Datuk Karna Ilyas, El Klasiko itu sehebat-hebat apapun, semarah-marah apapun, ujungnya berakhir damai. Betul kan? Kita sependapat kan, El Klasiko ini sehebat apapun, ujungnya nanti harus berakhir damai. Tapi ada satu yang menentukan, tolong dijawab nanti ini, jurubicara 01. Apakah betul isu yang mengatakan, kalau Prabowo Sandi terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, maka kepolisian Republik Indonesia akan diletakkan di bawah kementerian dalam negeri. Iya kan? Bahkan, eh ke 02, ke 02, maaf-maaf. Sorry, Bud, ini gara-gara El Klasiko sudah mulai agak, agak error sedikit ya. Tapi, jadi artinya harus dijawab oleh 02, ya oleh jurubicara 02, apakah betul kalau 02 Prabowo Sandi yang terpilih, maka kepolisian Republik Indonesia akan diletakkan di bawah kementerian dalam negeri. Bahkan katanya di daerah-daerah bisa diletakkan di bawah kepala-kepala daerah. Isu ini, ini dalam human communication research yang terakhir misalnya, isu-isu mengenai pemahaman episodik terhadap masa depan ini, bisa mempengaruhi juga ya. Aparatus dan berbagai pihak yang melaksanakan dan ikut mendukung pemilu ini. Sementara, bagi pasangan 01, secara khusus ini, saya rasa pada saat-saat ini, tinggal betul-betul meyakinkan diri, mudah-mudahan tidak terlena dengan hasil-hasil survei yang besar-besar itu. Bahkan menurut saya, rapat umum pun belum menjadi jaminan. Yang jauh nanti lebih menentukan itu adalah knocking on door to door. Tiga hari ini, selalu knocking door to door pada akhir-akhir ini. Karena kalau adu banyak rapat umum ini, ini seakan-akan sudah saling terpancing kan? Tanggal 13 kemarin, luar biasa. Eh, tanggal 13. Tanggal 7 kemarin, sudah luar biasa bagus. Seakan-akan harus dibandingkan nih, tanggal 13 nanti, harus lebih besar lagi dengan segala cara. Tapi bukan itu yang akan menentukan. Yang akan menentukan seperti tadi, apakah saya mengatakan para voter ini, itu sudah mulai seperti di beberapa negara lain, mulai mengatakan kepada lembaga survei, kamu tipu aku, aku pun tipu kamu. Mari kita lihat hasilnya nanti pada tanggal 17. Dan di samping itu, 01 jangan terlena pada survei-survei itu. Terus knocking on doors ya, bahkan heaven doors, kata Benibat Zizat Miko. Dan mudah-mudahan hasilnya kita bisa lihat bersama El Clasico yang berlangsung seru, tetapi ujungnya berakhir damai. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Datuk Karne Ilyas. Terima kasih.